jumpa lagi rekan trader indonesia dimanapun berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya maurits dari amarket analis finance amarket rekan trader semuanya seperti biasa di hari weekend yang sangat luar biasa ini kita akan membahas lagi apa yang akan terjadi pada minggu depan di pasar trading yang akan kita lakukan kita mengacah dari pergerakan yang terjadi dari minggu lalu dan kita coba menganalisa kira-kira apa yang akan terjadi pada pasar trading pada minggu depan banyak sekali hal yang terjadi selama satu minggu banyak sekali informasi-informasi dan banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap trading yang dilakukan oleh kita semuanya dan dari hasil analisa itu kita akan mencoba mencari dan menganalisa pergerakan yang terjadi pada minggu yang akan datang oke rekan trader seperti biasa kita akan lihat bagaimana pergerakan dari pasar yang sedang terjadi tapi sebelumnya saya mau memberikan informasi dulu tentang kalender ekonomi yang terjadi pada minggu kemarin kalau kita lihat kalender ekonomi pada minggu kemarin rekan trader bisa lihat pergerakan yang sangat luar biasa yang sangat mempengaruhi arah pergerakan dolar euro USD dan teman-temannya rekan trader bisa lihat dari hari Senin dimulai dengan pidato gubernur dari sentral bank Eropa Christian Legarde ditambah lagi dengan PMI manufaktur dimana membuat pergerakan dolar sangat terjadi penguatan dan trader bisa lihat disini ya bisa lihat banyak sekali pidato yang dilakukan ya gubernur sentral bank Eropa sampai hari Kamis hari Jumat juga sempat pidato dan terakhir ada indeks harga produsen ditutup pada hari Jumat dan kalau kita lihat rekan trader semuanya apa yang terjadi pada minggu minggu kemarin dia ini sangat berpengaruh karena seperti yang kita lihat bahwa statement yang dilakukan oleh gubernur sentral bank Amerika Jeremy Powell yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga kemungkinan besar agak sedikit ditahan artinya kecenderungan hawkis dia akan berubah menjadi dovis dan kalau kita lihat hal ini ini sangat-sangat masuk dalam logika kita karena gini rekan trader inflasi resisi diperkirakan akan terjadi awal tahun 2023 dan sampai di pertengahan tahun 2023 terutama inflasi di Amerika menaikkan tingkat suku bunga dengan maksud untuk menekan inflasi tapi tetap juga masih sangat sulit dilakukan sekarang saatnya untuk menurunkan tapi ada dua pilihan apabila tidak bisa dilakukan tidak bisa ditangani artinya inflasi ini akan terus terjadi dan resisi kemungkinan besar kalau resisi yang terjadi artinya ya kita akan lihat bagaimana tahun 2023 pergerakannya kita tinggalkan itu dulu kalender ekonomi dari minggu kemarin sekarang kita masuk langsung ke platform kita melihat kita melihat bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika dan lain-lain rekan trader lihat minggu kemarin kalau rekan trader lihat minggu kemarin analisa saya tentang indeks dolar Amerika ya kita bisa lihat disini rupanya indeks dolar Amerika minggu kemarin itu dia bergerak saya beranalisa bahwa memang dia akan turun tapi setelah itu rekan trader apa yang terjadi mulai tanggal 5 ya nah disini nah disini ya oke rekan trader lihat saya menganalisa bahwa dia ini akan turun tapi dia akan naik dulu setelah itu dia akan turun ya rupanya dia memang masih masuk tapi analisa saya masih masuk dalam rangkaian ya range yang saya lihat ya yang saya coba bilang ya dari antara 102 kalau turun paling jauh sekali sampai 106 rupanya dia bergerak antara 104 sampai 105 dan saya masih menganalisa bahwa hal ini masih bisa saja terjadi dan rekan trader kalau lihat bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika ini memang benar-benar akan menunggu ya menunggu hasil FOMC yang akan dilakukan tanggal 14 Desember nanti semua pasar menunggu hal tersebut ya semua pasar menunggu hal tersebut nah oleh karena itu bagaimana pergerakan ke depan kalau menurut analisa saya ya kita lihat disini bahwa indeks dolar Amerika pada minggu kemarin tendensinya bulis ya kita akan lihat indeks dolar Amerika untuk minggu depan seperti kayak gimana dengan tendensi bulis pada minggu kemarin kita bisa lihat bahwa ya kita bisa lihat bahwa bagaimana pola pergerakannya kalau saya saya melihat bahwa kemungkinan besar dia ini masih bisa saja naik ke rekan trader masih bisa naik tapi harap diperhatikan kita akan melihat hasil yang akan terjadi setelah tanggal 14 oleh karena itu menurut saya indeks dolar Amerika minggu depan dia masih melihat wait and see dan saya misalnya memprediksikan bahwa dia ini bergerak masih tetap sangat teragu-ragu kalaupun dia bisa mengalami kenaikan kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi banget terkadang malah saya bisa bilang ya kalau menurut analisa saya ya kalau analisa saya dia itu oke saya tidak bisa bilang dia akan sampai di daerah sini menurut saya terlalu jauh ya saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik itu ke kita antisipasi aja kalau sempurna terjadi beris yang akan terjadi ya hawkis yang terjadi oleh karena itu saya menganalisa bahwa pergerakan dia itu kalau terjadi kenaikan puncak kenaikan dia itu paling tinggi menurut saya itu di sekutaran sini nah ini ya itu yang paling tinggi tapi hati-hati kalau terjadi penurunan rakan-rakan kalau terjadi penurunan ya terjadi penurunan saya bisa bilang bahwa tidak tertukar kemungkinan apabila terjadi hawkis ya indeks dolar amerika ini dia bisa turun minimal sampai di level 103 poin 022 oleh karena itu saya lebih optimis kalau nanti pergerakan yang terjadi terhadap pasangan terhadap mata uang ini adalah dia bergerak dari arah sini tanpa paling terendah di sini ya dari 103 022 sampai tertingginya 106 099 itu menurut analisa saya dan saya bisa lihat bahwa dia ini walaupun dia cenderung akan bulis cenderung akan bulis tapi kita akan lihat kecenderungan yang akan terjadi pada tanggal 14 nanti kalau menemang dovis diperlakukan artinya dia akan turun dan penurunan dia itu saya memprediksikan sampai 103 poin ini ya saya memprediksikan dia di sini ya dia akan turun sampai dia di 103 poin 022 ini saya kasih tanda dulu supaya sebagai ini ya oh ya sorry oke saya kasih tanda aja nah ini dia ya oke sampai disitu ya rekan trader ya oke selanjutnya sekarang kita masuk ke euro USD rekan trader lihat di pergerakan euro USD minggu kemarin euro USD pergerakannya minggu kemarin kita bisa lihat dengan tendensi yang terjadi dia benar-benar wait and see bulis karena ada pertentangan antara The Fed dengan ACB kita bisa lihat disini bagaimana pergerakan dia pada minggu kemarin dan tendensi kenaikan menurut saya masih bisa saja terjadi kalau kita lihat rekan trader disini bahwa saya memprediksikan memang dia akan naik sampai di level yang paling tertinggi di 1.0652 tapi menurut saya itu sangat tinggi dia memang beranjak naik tapi di hari Sabtu hari Jumat dia segera turun nah kita akan lihat bagaimanakah tendensi yang terjadi pada minggu depan menurut saya menurut saya tidak tertutup kemungkinan pergerakan bulis ini masih terjadi tapi tidak jauh benar setelah itu dia akan turun oleh karena itu saya berasumsi bahwa saya berasumsi bahwa dia ini akan bergerak menurut saya ya masih tetap saya yakin dia masih bisa bergerak sampai di level yang paling tertinggi disini sampai di level paling terendah disekitaran sini disini nah ini dia nah itu dia rekan trader itu menurut saya dia masih bisa sampai daerah situ jadi dia akan dari 1.03962 sampai tertinggi 1.06952 kenapa saya bilang kayak gitu karena saya berantisipasi bahwa apabila terjadi dovis artinya dollar akan mengalami pelemahan dan euro dia akan mengalami penguatan oleh karena itu saya berasumsi dia akan mencoba naik minimal sampai 1.00601 dan paling maksimal di 1.06952 ya itu 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 yang ingin saya sampaikan begitu pun juga rekan trader kalau kita lihat di ponsterling rekan trader lihat disini di ponsterling bagaimana ponsterling terjadi pada minggu kemarin saya berasumsi bahwa pergerakan ponsterling ini akan naik sampai ke akan naik akan naik sampai ke 1.25896 memang benar terjadi kenaikan tapi kenaikan dia yang paling terakhir itu cuma di seputaran 1.23204 nah disini akan trader lihat akan trader lihat disini tadi pada prinsipnya dia sudah benar bagaimana pola pergerakannya ini yang saya bisa bilang bahwa untuk ponsterling kalau kita lihat ponsterling disini menurut saya dia memang ini sudah siap turun dia memang sudah siap turun secara teknikal tapi menurut saya pasar ini akan terus bergerak rekan trader menurut saya pasar ini terus bergerak tapi saya masih punya kecenderungan bahwa dia ini akan bisa naik rekan trader masih punya kecenderungan dia bisa naik menurut saya dia bisa naik itu minimal minimal kenaikan dia itu ini saya turun ini dulu saya hapus ini dulu oke nah minimal kenaikan dia itu paling maksimal itu sampai di 1,24693 tapi 1,20403 daerah sini dia bisa dapat dia bisa dapat nah dan nanti apabila terjadi penurunan menurut analisa saya penurunan paling maksimal yang akan terjadi itu menurut saya hanya di seputaran sini nah itu dia 1,20558 oleh karena itu pola pergerakannya saya berasumsi dia akan bergerak sekitar sini tapi rekan trader ini pun juga akan bisa tergantung dari apa yang akan terjadi nanti rekan trader apa yang bisa terjadi nanti karena tidak tertutup kemungkinan hari Senin hari Selas hari Rabu hari Kamis dia turun hari Rabu dia turun setelah itu dia akan naik dan tidak tertutup kemungkinan dia pun juga bisa naik sampai di level yang paling tertinggi di 1,27390 bisa rekan trader nah itu apabila Dovis benar-benar terjadi Dovis kalau benar-benar terjadi mau tidak mau dia akan naik makanya saya bilang dia bisa naik sampai di 1,24963 malah dia bisa naik sampai ke 1,27390 rekan trader nah itu 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 analisa yang coba saya lakukan buat rekan trader semuanya jadi secara tendensi secara tendensi pasangan mata uang ini menurut analisa saya dia memang punya kemungkinan besar dia akan turun tapi dia masih punya kemungkinan besar dia akan naik tergantung dari rapat FOMC yang akan terjadi pada hari Kamis dini hari 14 Desember tahun 2022 saya masih bisa bilang bahwa tidak tertutupu kemungkinan dia akan naik rekan trader apabila memang Dovis akan terjadi nah ini harap diperhatikan selanjutnya kita lihat ke gold bagaimana ke gold rekan trader rekan trader lihat gold disini bagaimana analisa gold saya benar berujuk kebenaran karena saya menganalisa gold ini dia akan naik terus saya menganalisa gold ini dia akan naik terus analisa saya kan saya bilang dia akan coba tertinggi di 1830 tapi rupanya dia tidak sampai dia cuma sampai di 1884 menyentuh 1805 tapi memang ditutupnya di 1794 bagaimanakah gold minggu depan saya masih bisa bilang gold ini masih bisa akan naik rekan trader gold ini menurut analisa saya dia masih bisa naik dia masih bisa naik gold saya menganalisa bahwa gold ini dia masih bisa naik minimal dia itu naik sampai di level sini ini paling maksimal itu dia akan naik sampai di level 1838 itu paling maksimal tapi tahap pertama yang dia bisa naik itu sampai di 1820 ini daerah sini ini dia ini 1820 ini daerah ini adalah tahap pertama yang bisa diperoleh oleh pasangan oleh gold nah oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia akan mencoba naik awalnya dia sampai ke 1820 dan kita lihat setelah itu bisa saja dia akan terjadi penurunan dan penurunan dia paling maksimal menurut saya dia akan coba turun sampai di 1769 oleh karena itu saya berasumsi ya saya berasumsi bahwa kenaikan yang dia akan bergerak itu di sekitaran sini nah ini asumsi saya antara 1768.99 sampai 1820 kalau yang di atas-atas ini menurut saya sudah bonus ini menurut saya bonus karena menurut saya untuk bisa naik sampai level tertinggi sini juga menurut saya itu sangat menurut saya kalau kenaikan sampai level sini itu butuh tenaga yang banyak kecuali memang gold bisa naik apabila dovis yang terjadi yang akan diumumkan pada tanggal 14 Desember tahun 2022 nah ya oke selanjutnya dengan trader bagaimanakah ya bagaimanakah USDN Jepang nah kalau kita lihat di USDN Jepang kita lihat ini pasangan mata uang ini benar-benar ya dia tendensinya bullish kekuatan bullish sangat kuat minggu kemarin dan kita bisa lihat ya analisa saya saya berharap dia terjadi penurunan rupanya dia turun ini tanggal nah tanggal berapa nih tanggal 5 rupanya dia naik reken trader setelah dia naik sampai di atas ini saya kasih batasan kan dari 138 tertinggi rupanya dia tidak sampai 138 dia berada di bawah-bawah itu 137 abis itu dia turun dia naik setelah itu dia turun nah kalau saya melihat tendensi ke depan ya saya lihat tendensi ke depan ya saya lihat tendensi ke depan kalau kita lihat memang penguatannya sangat tinggi ya dan kalau kita lihat bahwa tendensi ke depan ini kok dia masih bullish ya kalau kita lihat ya kita lihat dari tendensinya ya bullish masih kuat menurut untuk minggu depan tapi kalau saya lihat untuk pasangan mata uang ini anggaplah ya sabar reken trader kita lihat ini adalah bullish ini kekuatan dia ada bullish ya coba kita lihat oke anggapkan dia kak ini bullish kalau menurut saya kekuatan bullish dia itu tidak kuat reken trader dia mungkin bisa saja dia naik sampai level paling tertinggi itu menurut saya itu di seputaran sini 138.507 itu menurut saya paling 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 tertinggi atau mungkin 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 ya saya analisa atau di seputaran sini oke itu adalah puncak dia tidak menurut saya dia tidak akan bisa naik menurut saya dia tidak akan naik sampai di level sini tidak dia tidak akan naik tapi setelah itu Harap diperhatikan rekan trader Tidak tertutup kemungkinan Dia itu akan turun sampai di level yang paling terendah Di seputaran 134,499 Oleh karena itu Saya beranalisa bahwa Dia itu akan mencoba naik Paling tinggi di level 139,150 Sampai 134,499 Itu adalah Gerakan yang terjadi terhadap USD Yang Jepang Oke rekan trader Tadi adalah Secara teknikal Nah kita akan lihat bagaimana kalender Minggu depan Rekan trader kembali lagi saya lihat Harap diperhatikan untuk kalender minggu depan Pergerakan pound sterling akan dimulai pada hari Senin Pada pukul 2 waktu Indonesia bagian barat PDB Siap dilaksanakan Ini bisa kita akan lihat pergerakan ke depan Gimana kemungkinan besar Bisa membuat penguatan yang sangat dahsyat Masuk hari Selasa IHK Inflasi Selain itu juga ada pidato dari Gubernur Sentral Bank England Dan pada pukul 14.00 ada Inflasi dari Jerman Ini harus diperhatikan Kemungkinan besar pun juga ini bisa membuat Kalau menurut analisa saya Pagi hari menurut analisa saya Siang hari ya Pasar Eropa Ini kekuatan dari Euro akan tinggi Kekuatan Euro akan tinggi Ya Nanti setelah itu baru dibalas Di pada sore hari Nah Hari Rabu kita bisa lihat disini Hari Rabu Prinsipnya cuma Inflasi dari Inggris ya Inflasi dari Inggris Harap dilihat Selain itu juga ada Indeks non-manufaktur berat Dari Jepang ya Nah ini hari Kamis Dini hari Proyeksi dari FOMC Dan pernyataan dari FOMC Nah ini dia Ini puncaknya nih Ini puncaknya nih rekan trader Ini kita akan lihat puncaknya Nah dan kita lihat pergerakan ke depannya Seperti kayak gimana ya rekan trader ya Ini puncaknya Nah oleh karena itu Rekan trader harus lihat ya Dan kita lihat juga pada hari Kamis Ini ada Pernyataan Setelah FOMC Dini hari Hari Kamis Pukul 20 lewat 15 Ada pernyataan dari Bank Central Euro Ya Nah ini dia Dan ditutup oleh Ada ya Pidato Gubernur Bank Central Euro ya Jadi pada hari ini adalah Minggu-minggu yang sangat kritis Ya Nah kita akan lihat arah pergerakan ke depan Seperti kayak gimana Dan kita masuk hari Jumat Nanti ada Inflasi yang akan terjadi Pengumuman inflasi yang akan terjadi Di zona Eropa Oke rekan trader semuanya Demikianlah rekan trader Analisa mingguan kita pada hari ini Serta Kejadian yang terjadi pada minggu kemarin Dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Review dan Kita akan melihat bagaimana Keadaan yang terjadi dari tanggal 12 Sampai tanggal 16 Saya percaya Dan saya yakin bahwa Apa yang saya berikan ini Bisa menambah sedikit Wawasan trading Yang dilakukan oleh rekan trader semuanya Tapi saya tetap bilang juga Bahwa rekan trader Tetap menganalisa lagi Apa yang telah saya sampaikan Ya Saya sampaikan Tapi rekan trader harus analisa lagi Karena kekuatan kita itu Hanya ada di analisa yang kita lakukan Jangan pernah melihat A, B, C, D Tapi lihatlah pada diri sendiri Karena Kita lebih hebat dari siapapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Balam Profit Indonesia